Seorang pria bernama Abdul Rahim berusia 49 tahun, warga Kabupaten Pintrang, Sulawesi Selatan, mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 selama 3 bulan terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, Abdul Rahim mengaku telah disuntik vaksin COVID-19 sebanyak 17 kali, bahkan pernah disuntik vaksin hingga 3 kali dalam sehari. Abdul Rahim mengaku tidak merasakan efek samping apapun setelah divaksin belasan kali. Ada pun upah yang diterima Abdul Rahim menjadi joki vaksin COVID-19 sebesar 100 ribu rupiah hingga 800 ribu rupiah. Dan uang hasil joki vaksin tersebut digunakan Abdul Rahim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tutip dari Tribun Solo.com awal menjadi joki vaksin COVID-19, Abdul Rahim menerima tawaran dari kenalannya untuk digantikan suntik vaksin COVID-19. Setelah berhasil, Abdul Rahim kemudian mendapatkan pelanggan selanjutnya dari mulut ke mulut. Sudah 14 orang yang diwakili oleh Abdul Rahim untuk divaksin COVID-19 demi mendapatkan kartu vaksin. 14 orang tersebut merupakan kenalan Abdul Rahim yang berada di lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian pada selasa 21 Desember 2021 kemarin, tim pengendalian dan pencegahan penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah mengambil sampel darah dan urin Abdul Rahim. Proses itu dilakukan untuk mengecek kebenaran pengakuan Abdul Rahim dan sebagai data kesehatan. PLT Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Dong menjelaskan, dari data dasar urin dan darah tersebut akan dilihat apakah ada reaksi tubuh atau efek samping lainnya yang dihasilkan setelah 17 kali Abdul Rahim disuntik vaksin COVID-19. Kemudian di hari yang sama, Abdul Rahim juga diperiksa oleh Polres Pindran. Kasat reskrim Polres Pindran, AKP Deki Marizaldi mengungkapkan, pihaknya masih mengumpulkan bukti dan sejumlah saksi. Polisi telah memeriksa dua orang yang pernah diwakilkan oleh Abdul Rahim untuk menerima vaksinasi COVID-19.